Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau PRGM mendapingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya pada Senin 20 November 2023. Dalam kegiatan ini, Menteri Siti Nurbaya memberikan pengakuan khusus terhadap upaya Provinsi Jambi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau PRGM mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya dalam rangka pengendalian karhutlah, restorasi tata kelola lahan gambut, dan penanaman bersama masyarakat di Desa Peduli Gambut Pandan Sejahtera, Kejamatan Kerakai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Senin 20 November 2023. Dalam kegiatan ini, juga turut dihadiri Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Ruth Krugen Giverin, Gubernur Jambel Haris, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau PRGM Hartono, untuk melakukan peninjauan khusus terhadap area tata kelola lahan gambut. Dalam kegiatan ini, para rombongan melihat secara langsung alat pantau tinggi muka air tanah yang digunakan untuk mengendalikan lahan gambut dan menjegah kebakaran. Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya juga melakukan dialog intensif dengan masyarakat yang dimoderatori langsung oleh Gubernur Jambel Haris. Dalam dialog tersebut, Menteri Siti Nurbaya mengatakan, tahun ini provinsi Jambi sangat nyata dalam mengatasi karhutlah. Dirinya juga mengatakan saat peninjauan, dirinya juga sudah melihat secara langsung faktor-faktor apa saja yang membuat Jambi berhasil dalam mengatasi karhutlah. Dirinya mengatakan bahwa Jambi berhasil mengatasi karhutlah dengan sistem kerja yang efektif, mulai dari kebijakan Gubernur hingga dukungan masyarakat. Kita hadir di Jambi ini dalam rombongan yang besar, ada juga advisory saya untuk internasional, Bu Fanda dan PNVIA. karena tahun ini sangat nyata bahwa Jambi berhasil mengatasi karhutlah. Dan tadi di lapangan sudah kita saksikan faktor-faktor apa yang menyebabkan Jambi berhasil. Tadi diterangkan pada titik yang kedua, bagaimana sumur pantau, kemudian di titik pertama alat pemantauan tinggi mata air, kemudian kita juga mendapatkan penjelasan, dan tadi waktu di lapangan saya juga menanyakan. Sementara itu, dalam diskusi tersebut, Kepala BRGM Hartone mengatakan bahwa APTMA yang dipasang oleh pihak BRGM bertujuan untuk pengumpul informasi kondisi KHG di suatu wilayah. Kita pasang, jumlahnya ada 153 di 70 pintu, 153 unit. Dan tahun ini akan ditambah lagi 15 unit. Dan tujuan dari APTMA yang dipasang oleh BRGM, ini adalah untuk menjadi pengumpul informasi kondisi KHG. Dalam diskusi ini, Dubes Norwegia, Ruth Krugen Giverin, menekankan peran Indonesia dalam pengendalian iklim dan mengapresiasi kepemimpinan Menteri Al-Hakasi di Nurbaya. Beliau menyebutkan bahwa Norwegia mendukung upaya Indonesia dalam rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Bapak dan Ibu semua adalah pahlawan-pahlawan lingkungan Indonesia. Dengan menjalankan penestarian gambut, pencegahan karhutlah dan perhutanan sosial, Anda telah berhasil membawa Jambi berprestasi dalam pengendalian karhutlah. Kami sebagai pemerintah Norwegia bangga dapat menjadi mitra pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kerjasama kedua negara telah terjalin selama 70 tahun dan bidang perubahan iklim dan kehutanan menjadi yang terpenting. Pada tahun lalu, kami menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung forum nexting dan kegiatan yang kita saksikan hari ini merupakan contoh kegiatan yang dapat kami dukung. Terima kasih.